Gak tau dah berapa kali gue bahas tentang hero XP lane pada meta season 25 sekarang ini guys. Mungkin udah banyak juga dan memang ada beberapa hero XP lane yang dibahas. Karena part sekarang ini ada update baru di Mobile Legends, otomatis bakalan ada perubahan juga di setiap meta season 25 ini. Hero XP lane sering dijadikan sebagai hero yang adu mekanik gitu. Ya memang di lane manapun adu mekanik sering terjadi. Cuman di XP lane ini kan jarang dibantu dan digeng gitu. Atau dibantuin sama temen kita. Kalo god lane kan sering dibantuin tuh. Sebenernya konten ini seperti komentar dari temen kita. Ada Alex Devi, ada Zaki Jailani, dan Dela Purnami guys. Pada minta hero XP lane terbaik tuh. Ada lagi dari Ismi Nadira tentang hero yang pas buat adu mekanik nih guys. So langsung aja kita bahas simak di video ini tapi sebelum dilanjut, channel ini membutuhkan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe-nya. Supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Oke langsung aja berikut hero XP lane terbaik meta season 25 Mobile Legends. Pertama gue mau rekomendasiin Fredrin nih guys. Fighter tank yang satu ini gak salah lagi lumayan OP di awal perilisannya. Gue pernah nyobain nih hero tapi di mid lane. Dan mainnya itu kacau banget. Fredrin sangat cocok ditaruh di XP lane karena nih hero punya pertahanan yang tinggi. Dan efek regen yang lumayan di pasifnya itu. Hero ini bisa nyimpen 85% dari damage yang dia terima sebagai kristal energi. Nah kristal energinya ini juga berkurang seiring waktu setelah 8 detik. Sebesar 5% dari maksimal HPnya setiap detik. Nah Fredrin bahkan dapat mengkonversi kristal energi menjadi HP. Sebesar 30% dari damage yang dia berikan. Skill hero ini lumayan banyak guys. Ada 4 skill aktif. Skill 3 nya sendiri sangat berguna untuk pertandingan tim nanti. Karena memberikan efek taunted. Nih hero sebenarnya untuk pertandingan tim oke. Dan untuk 1 lawan 1 juga oke guys. Sangat rekomendasi untuk meta season sekarang. Kalau lepas di mode ranked pasti hero ini auto menjadi rebutan. Next hero XP lane terbaik meta season sekarang yang kedua Poveus. Hero fighter yang satu ini memiliki shield yang sangat kuat guys. Ya asal gak ada esme aja lah. Poveus ini bisa dengan bebas untuk menghajar setiap lawannya. Senjata Poveus Astaroth memiliki kekuatan misterius. Dan sangat sensitif terhadap mangsa yang bergerak cepat. Ketika hero lawan menggunakan skill blink atau charge dalam jarak 8 yard dari Poveus ini. Dia akan mengurangi semua cooldown skill Poveus. Atau waktu charge selama 1 detik. Poveus ini bisa lompat ke arah yang ditentukan. Alias ke arah hero yang menggunakan skill blink nantinya guys. Di waktu yang sama Poveus juga bakalan mendapatkan shield yang keras dan cocok untuk pertarungan tim nanti. Perlu diperhatiin kalau Poveus ini harus berada di dekat hero yang mengeluarkan skill blink tersebut. Karena kalau terlalu jauh nantinya Poveus gak bisa guys. Skill 1 dan 2 hero ini area damage yang cukup mengganggu bagi lawannya. Untuk clear lane juga enak banget nih guys. Next hero xp lane terbaik meta season sekarang yang ketiga Argus. Fighter ini memiliki kemampuan laning, regen, dan bertahan hidup yang cukup baik. Apalagi di meta season 25 kali ini. Tapi balik lagi sama player yang menggunakan hero ini. Meskipun Argus punya pertahanan yang rendah sebagai fighter. Tapi jangan salah guys. Nihiro punya ultimate yang dapat kebal dari kematian. Hal ini tentu aja akan membuat Argus ini kuat untuk bertahan. Ya tingkat daya tahan hidupnya itu lebih tinggi lah. Menerima atau memberikan damage akan mencharge. Demonic blade alias memicu pasifnya Argus ini. Lebih rendah hp Argus akan lebih cepat. Pedangnya itu terisi dan ngecharge. Ketika charge penuh basic attack Argus selanjutnya akan menjadi 2 basic attack yang cepat. Akan memberikan lebih banyak damage. Ketika hp Argus lebih rendah. Intinya sih nihiro berarti harus build attack speed. Supaya Argus ini bisa mengisit penuh pasifnya itu. Dan regenerasi hp miliknya selalu. Ultimate hero ini juga bahkan bisa melepaskan diri dari efek CC. Bersamaan masuk ke dalam mode violent angel yang kebal terhadap kematian. Next hero xp lane terbaik meta season sekarang yang keempat. Sun. Alasan gue masukin nihiro sebagai hero xp lane terbaik adalah karena sun ini memang punya spesialis sendiri guys. Sun merupakan spesialis boost turret. Kalau lawan gak peka, turret bisa hancur sama nihiro. Pasif dari sun ini memiliki penghancur pertahanan lawan. Jika sun ini ngehit lawan secara terus menerus gitu. Serangan dari sun dan doppelganger nya akan mengurangi physical defense lawan sebesar 4%. Saat mengenai lawan itu bisa sampai 10 stack. Sun dapat memulihkan hp nya sebesar 50% dari physical attack doppelganger nya itu. Setiap kali bayangannya memberikan damage ke lawan. Semakin banyak item yang dikumpulkan oleh sun, akan semakin kuat juga bayangannya nanti. Nah sun ini kalau bisa fokus push turret aja guys. Karena memang mainnya begitu. Tapi untuk 1 lawan 1 dan pertarungan juga oke kok. Buat hero ini punya mobilitas yang tinggi. Karena skill 2 hero ini bisa pindah tempat ke arah yang telah ditentukan. Next hero xp lane terbaik meta season sekarang yang kelima, aldos. Sebenarnya komentar ini dari bukan markocop. Request untuk memainkan aldos buat channel ini. Tapi ya belum sempet aja. Nanti gue akan coba main aldos dah. Aldos punya pertahanan yang lumayan tinggi. Bisa kelihatan di skill pasif dan skill 2 miliknya itu guys. Setelah setiap 2 serangan itu, aldos akan memperoleh shield. Yang akan bertahan selama 3 detik pada basic attack berikutnya. Efek ini hanya dapat diaktifkan 1 kali setiap 5 detik aja cuy. Skill 2 milik aldos juga berguna dalam pertahanan nanti. Aldos akan memasuki mode defensif, memperoleh 30% damage reduction dan 20% movement speed tambahan selama 2 detik. Atau hingga pembatalan secara manual. Stack dari skill 1 nya ini sih, yang termasuk damage utama dari hero ini. Kita harus ngumpulin soul dari minion maupun hero lawan. Ini bakalan memperkuat skill 1 milik aldos nanti guys. Setiap stack akan meningkatkan damage dari skill ini sebanyak 6 poin secara permanen. Next, hero XP yang terbaik meta season sekarang yang ke-6, Esmeralda. Hero magia atau tank ini memiliki pertahanan yang luar biasa dan kemampuan yang menyebalkan. Gerakannya itu lincah banget dan sekali goyang bakalan membuat tim musuh kerepotan cuy. Skill 1 hero ini asli ganggu parah guys, soalnya Esmeralda bisa membuat shield lawan menjadi miliknya. Esmeralda bahkan memperoleh shield dan 40% movement speed yang berkurang secara cepat seiring durasi selama 4 detik di skill 1 nya itu. Sementara itu dia bisa secara bertahap mengubah shield dari lawannya untuk menjadi shield dirinya sendiri. Maksimal bahkan hingga 50% cuy dari maksimal HP milik Esmeralda ini. Skill 2 nya juga ganggu banget guys, soalnya jangkauan dari skill 2 milik Esmeralda ini luas banget dan mampu memberikan efek slow terhadap lawannya Esmeralda. Movement speed lawan juga bisa berkurang sebesar 10% selama 1,5 detik. Next, hero XP yang terbaik meta season sekarang yang ke-7, Martis. Nihiro memiliki kemampuan yang cukup kuat juga di musim ini, pihak Moonton juga terus memberikan buff untuk hero ini sejak musim lalu. Entah kalian sadar atau enggak guys, setiap kali Martis menggunakan skill ini, attack speednya bisa meningkat sebesar 30% yang akan sangat berguna untuk adu hit atau adu cotos sama lawan. Berlangsungnya bahkan selama 4 detik. Usahain aja untuk mengumpulkan efek pasifnya Martis ini sebanyak mungkin untuk memperkuat damage-nya saat skillnya itu sedang dalam cooldown. Soalnya nih hero ngandalin skill banget juga. Skill 2 milik Martis bahkan berguna banget guys, untuk pertarungan tim atau untuk Martis sendiri saat dalam bahaya. Saat menggunakan skillnya ini, Martis menjadi kebal terhadap efek CC dan damage yang diterima akan berkurang sebesar 60%. Nah skill ini hanya memberikan sedikit damage aja kepada minion. Apalagi ultimate dari Martis ini bisa sakit banget dan targetnya cuma 1 orang. Setiap penggunaannya yang berhasil alias mengeliminasi lawan gitu akan meningkatkan damage dari ultimate Martis ini. Apalagi kalau berhasil mengeliminasi lawan, Martis akan bertambah gerakannya cuy, menjadi lebih cepat.